Intro Halo anak-anak bunda yang soleh dan soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak bunda? Semoga semuanya selalu dalam karya Aduh seri hati wabarakat Baiklah anak-anak sebelum kita mulai Pembelajaran kita hari ini Mari kita awali dengan baca doa Sikap berdoa, hak di form Bismillah, power level, let's pray together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Amin Baiklah anak-anak bunda Saya tahu hari ini kita akan berhatihan apa? Ya hari ini kita akan review materi Temati Tema 4 Silahkan anak-anak Siapkan materi Temati 4 Oke semuanya sudah siap ya Baiklah Semuanya kita masuk materi Menjumpa akibat anak-anak Untuk asli video Supaya lebih semangat ya Album ini bunda punya namanya Tepuk gembira Silahkan ikuti gerakan bunda ya Kita mulai dalam pertunan 3, 2, 1 Tepuk gembira Halo anak-anak kelas 4 bunda yang soleh-soleha Hari ini kita akan mereview materi IPA Tema 4 Berbagai pekerjaan Sudah siap ya? Mari kita mulai Materinya meliputi 1. Usaha untuk melestarikan sumber daya alam 2. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelesarian SDA 3. Contoh kegiatan menjaga keseimbangan dan kelesarian SDA 4. Pentingnya menggunakan teknologi ramah lingkungan 5. Dampak pemanfaatan teknologi bagi SDA 6. Kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelesarian alam Nah, berikut merupakan usaha untuk melestarikan SDA Yang pertama, Reboisasi Reboisasi merupakan penanaman kembali hutan yang gundul 2. Membuat tambah ikan dan udang di aliran sungai 3. Mengoptimalkan penggunaan SDA Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelesarian SDA Yang pertama, terhindar dari bencana alam Yang kedua, hewan-hewan tetap dapat mencari makan dan memiliki habitat 3. Membuat udara di sekitar kita menjadi lebih segar dan bersih 4. Jumlah dan kualitas air di alam tetap terjaga Nah, selanjutnya bunda akan menerangkan contoh kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA Yang pertama, di tumbuhan Nah, kita harus melakukan Reboisasi Yang kedua, di sungai Membuat tambah di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan dan tidak membuang sampah ke sungai Matahari, angin, dan air memaksimalkan penggunaan SDA yang dapat diperbaharu Nah, berikut merupakan contoh kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA di laut, di tanah, dan di udara Di laut, tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan Di udara, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan tidak membuang sampah sembarangan Di udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara Nah, selanjutnya Teknologi pada pemanfaatan SDA Teknologi pada pemanfaatan SDA ada dua Yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern Teknologi tradisional contohnya jala atau jaring Alat pancing dan tombak Teknologi modern contohnya hukat Racun dan bom Nah, berikut ini merupakan perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern Nelayan tradisional Satu, menggunakan perahu kecil atau sampan Menggunakan pacing tradisional Memanfaatkan angin untuk berlayar Nelayan modern Menggunakan perahu bermesin Menggunakan pukat harimau atau bom Memanfaatkan gelobang suara atau radar Nah, berikut ini merupakan persamaan dari nelayan tradisional dan modern Sama-sama mencari ikan Menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari Dan yang terakhir Mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut Selanjutnya, bunda akan menerangkan pentingnya menggunakan teknologi ramah lingkungan Yang pertama, mengurangi limbah Yang kedua, mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup Yang ketiga, tidak menggunakan SDA yang terbatas dan menghemat biaya produksi Dampak pemanfaatan teknologi SDA Teknologi tradisional Memiliki dampak hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin Menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan sederhana Dampak pemanfaatan teknologi modern Yang pertama, merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan Yang kedua, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik Nah, berikut ini merupakan kegiatan pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelesarian alam Yang pertama, reduce Mengurangi pemakaian suatu barang Recycle Mengolah kembali sampah Reuse Menggunakan kembali benda yang masih layak pakai Replace Memakai barang peganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali Tantangan Nah, anak-anak jangan lupa mengerjakan kuis yang telah bunda siapkan di website e-learning sekolah teladan ya anak-anak Bunda yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya dengan baik Karena di teladan semua anak itu hebat Ini pertemuan hari ini dengan membaca Nasar Pimpin Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh